Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen pergi sendiri. Keir awalnya ingin ikut, tetapi dihentikan oleh Long Hao Shen. Dengan pertanyaan sederhana, Long Hao Shen mencari tujuannya, markas besar kuil pejuang. Tolong teruskan pesan bahwa kapten pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Shen, mencari wawancara dengan kepala kuil pejuang. Long Hao Shen memberi tahu penjaga yang bertugas di kuil pejuang sambil menunjukkan ubin pasukan pemburu iblisnya sendiri. Untuk mampu menjadi penjaga kuil pejuang, dia secara alami bijaksana dan bergegas memberi Long Hao Shen hormat pejuang, sebelum mengambil ubinnya dan membuat laporan. Melihat bahwa pada usia ini, Long Hao Shen adalah kapten dari pasukan pemburu iblis yang berhasil naik ke tingkat komandan, jelas bahwa pasukan pemburu iblis mereka sangat mungkin akan mencapai kelas raja atau bahkan tingkat kaisar di masa depan. Pasukan pemburu iblis tingkat komandan semacam ini diperlakukan sangat berbeda. Keenam kuil semuanya ditugaskan untuk menjaga sebuah benteng, membentuk garis pertahanan aliansi kuil. Di perbatasan Tenggara, kuil pejuang memiliki otoritas absolut. Dan karena benteng Tenggara adalah yang paling dekat dengan provinsi pusat wilayah iblis, pasukan pemburu iblis sering berhenti di sini dan mengunjungi para petinggi kuil pejuang, berkomunikasi satu sama lain atau bahkan terkadang mencari bantuan. Dengan demikian, permintaan Long Hao Shen untuk rapat adalah hal yang sangat normal, meskipun tidak akan mudah untuk mengatakan apakah kepala kuil pejuang akan bersedia bertemu dengannya. Penampilan Long Hao Shen sangat damai untuk datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian, penjaga itu sudah kembali, dan bersamanya datang seorang pria parubaya berusia 40 tahun. Namun, pria parubaya ini berpakaian merah, sangat tinggi dan besar. Tubuhnya benar-benar membuat si masian pucat dibandingkan. Melihat Long Hao Shen, dia juga terkejut. Wah, sangat muda. Jadi kamu adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Shen. Long Hao Shen menganggu, Halo, ya saya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, Kapten Long masih sangat muda. Saya adalah kepala tambahan kuil pejuang bernama Su Zong Liang. Selamat datang, Kapten Long. Mengatakan ini, dia memberi isyarat ke arah Long Hao Shen. Dengan anggukan, Long Hao Shen mengikuti kepala tambahan ini di dalam kuil pejuang. Kuil pejuang tampak kurang elegan dibandingkan dengan kuil heller, dan lebih sederhana dan menakjubkan. Setelah pintu masuk adalah aula yang sangat besar. Atapnya, mencapai ketinggian 30 meter, memberikan perasaan yang sangat luas. Dan tepat di depan pintu, di posisi tengah aula kuil pejuang, berdiri sebuah patung. Melihatnya, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghentikan kemajuannya, memberikan pandangan hormat pada patung ini sebelum melakukan penghormatan ksatria. Tinju kanannya yang ditempatkan di dada armornya membuat suara tabrakan logam. Su Zhongli yang tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya, melihat Long Hao Shen dalam cahaya baru, dengan pendapat yang semakin bagus. Bagi kuil pejuang, patung ini adalah tanda kemuliaan tertinggi. Karena orang ini mengenakan baju besi ksatria, dia jelas seorang ksatria. Tetapi dengan memberikan salam hormat seperti itu kepada patung ini di saat-saat pertamanya di sini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan pendapat yang baik dari kepala tambahan kuil pejuang ini. Dan selanjutnya, Su Zhongli yang tampak lugas, tetapi sebenarnya cukup teliti, dan memiliki penglihatan yang baik untuk menilai orang. Dia sepenuhnya yakin bahwa rasa hormat yang diberikan Long Hao Shen kepada patung ini berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tentu saja Long Hao Shen tulus. Di samping patung ini berdiri papan bertuliskan horizontal. Di atasnya tertulis, Pahlawan Seribu Tahun. Itu benar, ini adalah patung pengguna pedang suci Arya Dewi Cahaya, Ye Wuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, jenius terbesar yang pernah muncul di enam kuil besar adalah Ye Wuxiang. Dia bahkan memicu harapan bahwa kuil pejuang dapat memperoleh posisi terdepan di antara enam kuil besar dan bahwa mereka semua akan berkumpul di bawah komandonya. Sayangnya, pengguna pedang suci ini mati terlalu dini. Saat itu, ketika Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran melawan Kaisar Dewa Iblis, semua pejuang dari aliansi kuil telah mengenakan kain putih sebagai tanda berkabung. Dan karena pertempuran itu, kuil pejuang memperoleh status yang sangat besar. Namun sayangnya, sejak saat itu, tidak ada jenius lain dari skala Ye Wuxiang yang pernah muncul lagi di kuil pejuang. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat patung Ye Wuxiang. Penampilannya tidak sehebat ketenarannya. Sebenarnya, dia terlihat agak dekat dengan orang biasa. Batu Ye Wuxiang miring, pedangnya dipegang secara horizontal di depannya. Samar-samar, semangatnya yang besar bisa dirasakan. Namun, setelah menontonnya untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ekspresi wajah Suzong Liang berubah, Kapten Long, jadi kamu. Long Hao Shen menghela nafas dengan sedih, sayang sekali patung ini tidak menggambarkan niat pedang leluhur Ye Wuxiang. Patung itu sepertinya dekat dengan cangkang kosong. Faktanya, patung Ye Wuxiang ini sudah menjadi mahakarya, namun Long Hao Shen tidak bisa tidak ingin patung itu terlihat lebih baik. Di lantai pertama menara kematian, patung bencana tidur, eluksang pengendali mayat suci, telah memberinya kesan kesempurnaan yang terlalu mengejutkan. Menggambarkan bahkan sikapnya yang kuat dan ekspresinya, itu pada dasarnya adalah reproduksi yang sempurna. Sebagai perbandingan, patung Ye Wuxiang ini secara alami tampak tidak sempurna. Dari mendengar kata-kata terakhir Long Hao Shen, kesan baik yang baru saja dimiliki Suzong Liang tentang dirinya tampaknya telah lenyap sepenuhnya, Kapten Long, tolong jangan terlalu kritis pada patung pahlawan kuil pejuang kita. Jika tidak, bahkan jika Anda seorang pemburu iblis, saya masih ingin menantang Anda untuk mempertahankan kehormatan kuil pejuang kami. Long Hao Shen tampak sedikit terkejut. Ini membuatnya menyadari bahwa kata-katanya memang cukup kasar, maaf, saya perlu meminta maaf kepada Anda. Saya terburu nafsu. Hanya saja pada tahun-tahun itu, leluhur Ye Wuxiang disebut pahlawan seribu tahun, namun sayang sekali niat pedangnya tidak diungkapkan oleh patung ini. Jika ini bisa dilakukan, mungkin seseorang akan datang untuk mendapatkan pemahaman karenanya. Suzong Liang menatap Long Hao Shen dengan sungguh-sungguh, berpikir diam-diam pada dirinya sendiri bahwa anak muda ini benar-benar tulus. Sambil menghela nafas, dia menyatakan, akan terlalu sulit untuk membiarkan niat pedang Komandan Ye muncul di patung itu. Bahkan pada masa itu, tidak ada seorang pun di faksi Komandan Ye yang benar-benar bisa meniru niat pedangnya, untuk tidak mengatakan apa-apa sekarang. Komandan Ye, Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Suzong Liang menjawab, Komandan Ye bukan hanya penguasa kuil pejuang kami, tetapi juga panglima tertinggi dari tiga pasukan di Benteng Tenggara. Semua leluhur menyebutnya sebagai tuan yang terhormat. Long Hao Shen mengangguk dalam diam, menjawab, Kuil Master Su, apakah Anda tahu kapan saya bisa bertemu dengan kepala bangsawan kuil pejuang? Suzong Liang terkejut, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar ingin bertemu dengan kepala. Bukankah dia tampaknya melihat dirinya terlalu seperti karakter yang hebat? Long Hao Shen secara alami mengantisipasi pikirannya, dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, Wakil Kepala Kuil Su, kali ini, saya datang ke kuil pejuang untuk tiga hal, dan di antara mereka, saya dapat meminta bantuan Anda untuk dua dari mereka. Tapi aku harus bertemu dengan Kepala Kuil Pejuang untuk yang paling penting. Suzong Liang mengerutkan alisnya, saya khawatir bertemu dengan Kepala Kuil akan sedikit sulit karena dia sibuk dengan masalah. Long Hao Shen menghadap patung itu tepat di depan, menyatakan dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan itu berhubungan dengan leluhur Ye Wuxiang? Apa? Suzong Liang terkejut, terkait dengan Komandan Ye, Kapten Long, bisakah Anda memberi tahu saya tentang apa ini? Long Hao Shen tidak mencoba untuk bertele-tele dan mengangguk, ini tentang saran yang baru saja saya berikan. Saya harus bisa mencapainya. Aku bisa menganugerahkan patung ini dengan niat pedang milik Komandan Ye. Suzong Liang tersentak, dan tidak percaya itu apapun yang terjadi. Namun, dia tidak mempertanyakan Long Hao Shen karena dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan Kapten Pasukan Pemburu Iblis Tingkat Kaisar tidak mungkin melakukan lelucon semacam ini di Kuil Pejuang. Jika ini benar-benar lelucon, tindakan ini benar-benar akan terlalu merendahkan Kuil Pejuang, dan tidak ada yang berani menanggung konsekuensinya. Kapten Long, kamu, Suzong Liang merasa tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Dia tentu berharap semua ini juga menjadi nyata, tetapi Kapten jauh di depan matanya ini benar-benar terlalu mudah. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya baru saja tiba dengan pasukan saya dari Kota Suci. Saya tidak tahu apakah Kuil Pejuang Anda telah menerima berita tentang kebangkitan pedang ilahi, yang sebelumnya milik leluhur Ye, yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Suzong Liang jelas merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat. Tentu saja, dia mendengar tentang masalah itu, dan Kuil Pejuang telah mengirim kepala tambahan untuk menyelidiki. Namun, ketika mencari keturunan Komandan Ye, Ye Wei Yang, dia hanya memberi tahu mereka bahwa dia tidak setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang memperoleh pedang Komandan Ye. Jika orang itu mau, dia secara alami akan berhubungan dengan Kuil Pejuang untuk memberi tahu sendiri. Dia juga memberi tahu mereka bahwa Tuan Baru yang diterima oleh pedang ilahi adalah seorang ksatria, oleh karena itu, tidak mungkin itu akan kembali ke Kuil Pejuang. Masalah ini mengguncang para petinggi Kuil Pejuang, tetapi karena Ye Wei Yang adalah keturunan Komandan Ye, mereka tidak bisa memaksanya apapun yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam-diam mencari ksatria yang mewarisi pedang Arya Ye Wu Xiang dari Dewi Cahaya. Mereka bahkan benar-benar melakukan kontak dengan Kuil Ksatria. Hanya saja, setelah beberapa bulan berlalu, orang itu tidak pernah menunjukkan dirinya. Sementara itu, mendengar Long Hao Shen menyebutkan itu, keterkejutan Su Zhongli yang seperti yang dibayangkan. Su Zhongli yang melihat tangan kanan Long Hao Shen yang tampaknya berwarna emas cemerlang memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Itu terwujud dengan tenang, dan segera, niat pedang dingin melintas darinya. Pedang emas raksasa dipegang tinggi-tinggi di atas kepalanya, manik-manik di ujungnya mengirimkan cahaya terang. Niat pedang tidak hanya diproyeksikan dari pedang ilahi, tetapi juga dari tubuh Long Hao Shen. Pada saat itu, keterkejutan Su Zhongli yang terlalu besar. Hanya dengan berdiri di sana, Long Hao Shen memberinya perasaan tak tertandingi tentang seorang pria yang menjadi satu dengan pedangnya. Faktanya, sebagai master aula tambahan dari kuil pejuang, Su Zhongli yang sudah melampaui 90.000 unit mana energi spiritual, berdiri sebagai pejuang di puncak langkah ke-8. Tetapi tepat pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya di depan Long Hao Shen. Bukan hanya dia, semua orang di aula kuil pejuang berhenti karena merasakan cahaya kemasan. Tentu saja, mereka tidak memiliki permusuhan. Itu adalah atribut cahaya, yang tidak mungkin menjadi milik musuh. Setelah itu, niat pedang yang meluap itu membuat semua orang merasa tumpul. Pada saat itu, mereka benar-benar merasakan kesalahpahaman. Seolah-olah sosok yang melepaskan semua cahaya itu benar-benar patung komandan Ye. Tapi ini hanya sebuah objek. Perbandingannya terlalu intens. Niat pedang tirani itu sepertinya menembus kuil pejuang, dan sosok yang berada dalam serempak sempurna dengan pedangnya tampaknya sangat tinggi. Selama tahun yang dia habiskan dalam pengasingan, kemajuan Long Hao Shen menghancurkan bumi seperti yang mungkin dibayangkan. Secara alami, dia tidak hanya membangkitkan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, tetapi juga niat pedangnya. Sementara itu, dia berhasil menggabungkannya dengan pemahaman yang dia peroleh pada saat dia mengusir Ahbau sambil memiliki kebangkitannya sebagai orang pilihan dewa. Sekarang, niat pedangnya sendiri yang terbentuk. Tidak diragukan lagi, ini dicapai dengan bantuan dari sifat-sifatnya yang besar sebagai orang pilihan dewa. Secara akurat, niat pedang yang dipancarkan Long Hao Shen memiliki perbedaan spesifik dari Ye Wu Xiang bertahun-tahun yang lalu, dan juga pemahamannya tentang pedang jauh dari dapat dibandingkan dengan Ye Wu Xiang pada waktu itu. Namun, di tangannya ada Arya Dewi Cahaya, dan dia menerima bantuan dari niat pedangnya. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan semua orang yang hadir di kuil pejuang? Pertama kali Suzong Liang melihat pedang Arya dari Dewi Cahaya, dia menunjukkan penghormatan pejuang terhebat sebagai etiket, sebelum setiap pejuang yang hadir segera mengikutinya untuk memberikan hormat-hormat mereka secara bersama-sama. Cahaya keemasan menghilang, dan Arya Dewi Cahaya menghilang kembali ke tangan Long Hao Shen. Niat pedang yang pantang menyerah menghilang sesuai dengan itu, dan tatapan bersemangat diarahkan pada Long Hao Shen. Suzong Liang mengangguk dengan paksa, Kapten Long, harap tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke kepala. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Long Hao Shen tetap di tempat yang sama, melihat patung di depannya tanpa berbicara. Meskipun patung ini tidak mengandung niat pedang dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang, di dalam hatinya, Long Hao Shen bisa merasakan aura keputusasaan yang bebas dan mendominasi yang dia miliki di medan perang. Dia samar-samar merasakan pemahaman yang berbeda tentang niat pedang padanya. Perjalanan ke kuil pejuang ini jelas bukan hanya untuk menangani kepala militer kota Starseker itu. Itu hanya beberapa tugas sampingan. Tujuan terpenting baginya adalah untuk menyampaikan niat pedang Ye Wuxiang. Itulah alasan utama perjalanannya ke kuil pejuang. Tak lama kemudian, selusin pria memasuki aula dari tangga. Di depan mereka ada seorang penatua yang mengenakan gaun emas tua. Penatua ini memiliki kejutan rambut perak, tetapi memberikan tekanan besar, berdiri mendominasi seperti gunung. Su Zhongliang dan yang lainnya, beberapa dari mereka memiliki kehadiran tirani, mengikuti di belakang tetua ini, dan langsung menuju Long Hao Shen. Penatua dalam gaun emas mengungkapkan ekspresi bersemangat, menuju ke sisi Long Hao Shen dengan langkah besar. Namun, seolah-olah dia tidak melihatnya, Long Hao Shen masih menatap dengan sungguh-sungguh pada patung pedang seribu tahun itu. Su Zhongliang hendak mengatakan sesuatu, hanya untuk dihentikan oleh tangan tetua itu. Matanya berkedip dengan kemegahan yang luar biasa, dia menggumamkan beberapa kata yang mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggu Long Hao Shen saat dia berdiri di dekatnya, mengamati pemuda tampan ini dengan cermat. Tidak kurang dari setengah jam kemudian, Long Hao Shen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan melangkah maju dengan kaki kirinya saat tangan kanannya bergerak maju seperti sambaran petir. Tidak jelas, cahaya keemasan samar mengikuti gerakannya. Dengan perasaan yang sangat riang, desahan keluar dari mulutnya, dan seketika, suara mendesis tajam terdengar di seluruh aula. Desisan menghilang dalam sekejap, tetapi para petinggi kuil pejuang yang berdiri di dekatnya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka dengan jelas merasakan kekuatan di tangan kanan Long Hao Shen. Tanpa fluktuasi energi spiritual, itu hanya diisi dengan niat pedang murni. Siapa pemuda ini? Kamu Long Hao Shen. Penatua dengan gaun emas akhirnya berbicara, meskipun suaranya secara mengejutkan tampak sedikit bergetar. Long Hao Shen ketakutan, menemukan bahwa orang lain berdiri di sisinya. Berbalik, dia kebetulan menghadapi tetua yang marah dengan gaun emas. Senior, Anda. Di sisinya, Su Zhongliang buru-buru berkata, orang ini adalah kepala kuil pejuang kita, kepala kuil Kiyu Yong Hao. Long Hao Shen menginjak tanah dengan kaki kirinya, meletakkan tinju kanannya di dadanya, kapten kelas komandan ke-64 Long Hao Shen memberi hormat, kepala kuil. Setelah mengamatinya cukup lama, Kiyu Yong Hao berbicara, kamu adalah putra dari teman lama Long Xing Yu, bukan? Seperti yang diharapkan, seorang pahlawan muda. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pedang ilahi komandan Ye benar-benar memilih Anda sebagai tuannya. Bisakah Anda membiarkan saya melihat Arya dari Dewi Cahaya Leluhur Ye? Dia benar-benar merasa sangat tidak sabar. Oke, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan ketika cahaya keemasan yang cemerlang itu muncul di depan semua pemimpin kuil pejuang, mereka semua memiliki penampilan yang bodoh, terutama, semuanya menangis di depan pemandangan ini. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah kepala kuil pejuang, Kiyu Yong Hao. Bos, bos, akhirnya aku bisa melihat pedang ilahimu lagi. Saya akhirnya melihatnya muncul kembali ke cahaya. Bos, mengapa pada saat itu Anda tidak mendengarkan bujukan saya, Anda menjadi pahlawan manusia dan pahlawan kuil pejuang? Tidakkah kamu tahu bahwa aku kehilangan kakak laki-laki yang baik ini pada waktu itu? Kiyu Yong Hao bergegas maju, dengan kuat menggenggam area Dewi Cahaya. Dia bahkan kehilangan suaranya karena menangis dengan getir. Semua pejuang kuil pejuang mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya sekali lagi, memberi hormat kepada pejuang kepada pedang ilahi di tangan Long Hao Chen. Merasakan kesedihan dan kenangan mereka, mata Long Hao Chen berangsur-angsur memerah terlepas dari dirinya sendiri. Yang paling mengejutkan adalah bahwa area Dewi Cahaya di tangannya sepertinya telah memahami kata-kata Kiyu Yong Hao dan benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya seolah-olah pedang ilahi ini juga berduka dengan kesedihan. Setelah waktu yang lama, Kiyu Yong Hao pulih dari kesedihannya dan menyeka air mata di wajahnya. Dan menyeka air mata.